ORW dan perwakilan Karang Tarunas tempat. Keduanya yakni berinisial AM, 41 tahun dan N, 23 tahun. AM bekerja sebagai pedagang kue, 4 anak. Ketua RW tempat, BK, mengatakan kejadian bermula saat AM dan N dikepergok, seorang bocah yang tinggal tak jauh dari kontrakan. Warga menyebut penggerbekan sendiri terjadi pada minggu 22 Mei, namun kabar tersebut memang baru ramai dua hari ini. Penggerbekan tersebut tercih pasangan sesama jenis tersebut. Bocah itu kemudian melapor kepada orang tuanya. Orang tua si Bocah kemudian sempat merekam dan melaporkan ke pihak RW dan Karang Tarunas tempat. Kemudian memang kerap kali membawa N ke kontrakan yang disewa oleh AM tersebut. Setelah diamankan, kemudian ketua RW memanggil kedua keluarga untuk dilakukan musyawarah. ZM mengatakan istri AM tak menyangka suaminya bertindak demikian. ZM mengatakan dari perawakan dan sifatnya tak menjurgi. Setelah diselesaikan secara musyawarah, pasangan sesama jenis ini dikembalikan lagi kepada keluarganya masing-masing. Bila ada seribu mujaik, akulah satu di antaranya. Bila ada seratus mujaik, akulah satu di antaranya. Bila ada seratus mujaik, akulah satu di antaranya. Itu ada seorang mujaik, akulah yang menyengangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Rasyalib semuanya. Video yang baru saja itu adalah video di mana ditemukannya atau digerebeknya pasangan Gai. Ya, seseorang pria yang berhubungan mesum dengan bocah laki-laki sesama pria. Sahabat Iwan Villa, viral tiga hari terakhir ini bahwa sesuatu bencana alam yang menimpa masyarakat di Cianjur atau wilayah Cianjur itu dikaitkan dengan masalah-masalah LGBT. Terbukti karena memang barusan video itu menampakkan bahwa banyaknya hubungan LGBT di daerah Cianjur. Dan video yang barusan itu adalah video ketika tujuh bulan yang lalu. Sementara, pada detik news ini diceritakan bahwa Bupati Geram ada pasangan Gai di Cianjur. Dan ini terjadi 29 Mei. Ini fakta yang mengulas tentang banyaknya kejadian di Cianjur. Kalau beberapa hari yang lalu, banyak sekali bencana di Cianjur itu dikaitkan dengan proses terjadinya pemurtatan. Dan saya sudah pernah membahas itu di video saya tiga hari yang lalu. Kemudian, apakah kira-kira bencana alam ini ada korelasinya dengan proses terjadinya pemurtatan? Kemudian setelah orang menjadi banyak murtad 6 tahun yang lalu di daerah Cianjur, kemudian pasangan LGBT ini di Cianjur semakin banyak. Apakah juga ada korelasinya antara orang pindah agama dari Islam ke Kristen, lalu kemudian mereka menjadi LGBT. LGBT adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya dan mudah sekali menular. Sahabat Iwan Vila, saya ikut mendoakan dan tolong doakan juga semua sahabat muslim ini agar terhindar dari fitnah akhir zaman ini. Karena memang fitnah akhir zaman ini menawarkan sesuatu yang menakjubkan, menawarkan sesuatu yang menyenangkan, tetapi justru menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pernah mengalami masa-masa yang paling sejarahnya dalam dunia ini, mengalami masa yang paling menyedihkan, yang pertama yang tidak pernah bisa dibantah baik oleh Sain ataupun oleh ilmu agama, yaitu tentang peristiwa Sodom dan Gomorrah atau kaum Nabi Lut alaihi salam. Di mana Allah di situ murka, kemudian Allah itu mengangkat isi bumi, mengangkat tanah di daerah Sodom dan Gomorrah, kemudian diangkat ke langit, dibalik, lalu dihujamkan. Itulah sebabnya kenapa tanah di daerah Sodom dan Gomorrah, bekas Sodom dan Gomorrah, saat ini itu posisinya terbalik. Bagian dasar bumi berada di atas dan bagian luar bumi itu berada di bawah. Itu menunjukkan bahwa memang benar bahwa Allah itu menghujamkan tanah Sodom dan Gomorrah. Padahal, kalau seandainya kita telisik lebih jauh, orang yang melakukan pelecehan LGBT semacam ini, yang suka dengan LGBT semacam ini, itu adalah orang-orang yang sudah berpikir normal. Tetapi, apa yang dihukum oleh Allah? Semuanya dihukum. Bayi-bayinya pun yang tidak tahu tentang dosa itu, orang tua yang sudah lansia dan tidak melakukan hal yang semacam itu, hewan-hewan ternaknya, tumbuhannya, semuanya habis. Semuanya dihabisin seketika oleh Allah SWT, karena murkanya Allah terhadap kaum Nabi Lut ini. Kemudian, peristiwa kedua yang tidak pernah bisa disanggah adalah meletusnya Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi, atau abad pertama Masehi. Hanya selisih beberapa tahun ketika Yesus sudah tidak ada pada saat itu. Kemudian, gunung itu meletus dengan dahsyatnya, dan kemudian mengubur suatu kota yang gemah ripah loh Jinawi, menurut bahasa Jawa, yaitu kota Pompei. Di mana kota Pompei ini memang kota yang dipenuhi dengan kaum-kaum LGBT seperti sekarang ini, yang terjadi di Cianjur ini. Dan, mungkin memang ada korelasinya antara pemurtatan, yang terjadi secara massal, seperti video saya yang kemarin saya ulas, dan bahkan saya menampilkan dalil ayat Al-Quran-nya. Kemudian, karena faktor LGBT ini Allah mungkin juga marah, ya kalau ditelisik secara ilmu sains, mungkin memang ilmu sains akan mengatakan bahwa terjadi pergeseran lempengan bumi di wilayah Cianjur. Itu secara sain, karena memang sain itu hanya bisa membahas sesuatu yang bersifat material, dan tidak pernah bisa membahas sesuatu yang imaterial. Seperti yang terjadi di Sodom dan Gomorrah. Apakah itu bisa dianalisa secara sain? Saya pikir itu tidak bisa. Bagaimana proses terjadinya? Bumi atau tanah ini terbalik. Bagian dasar bumi berada di atas, sehingga tanah di daerah Sodom dan Gomorrah itu tidak pernah bisa ditanami oleh apapun. Tidak ada tanaman apapun yang tumbuh di sana, karena memang bagian dasar bumi itu tanah yang tidak subur, sehingga tanaman apapun atau tumbuhan apapun atau biji-bijian apapun tidak bisa tumbuh di situ. Kecuali dengan perlakuan tertentu. Sahabat Iwan Villa, kemudian saya juga ingin membahas kenapa banyak sekali negara-negara yang katanya mereka itu beragama, beragama kristiani, tetapi mereka justru sangat kuat mendukung LGBT ini. Bahkan ketika World Cup saja, piala dunia sepak bola yang paling populer di dunia saat ini, empat tahunan, justru ramai sekali gelombang protes terhadap dilarangnya bendera pelangi ada di Qatar. Baik itu benderanya, pakaiannya, atau dimanapun bendera itu berada. Jadi simbol apapun memang dilarang di Qatar, karena Qatar adalah negara Islam. Tetapi justru yang menentang itu kebanyakan dari negara-negara kafir, negara-negara yang katanya beragama kristen. Padahal jika kita menili dari kitab sucihnya, baik itu Biblos, Taurat, dan bahkan Al-Quran, sama-sama mengatakan bahwa LGBT itu sangat dilarang, sangat dibenci oleh Allah. Tetapi herannya, kenapa justru orang kristen ini semakin kuat dia untuk menyukai sesama jenis. Bahkan pernikahan di dalam gereja sesama jenis pun, itu juga diizinkan. Ini kan aneh kalau yang seperti itu. Mungkin orang kristen akan mengatakan, oh itu oknum. Ya silahkan Anda mengatakan oknum, tidak apa-apa. Tetapi kalau seandainya itu oknum, kenapa ini terjadi secara masif? Kenapa justru pernikahan itu, pernikahan sesama jenis itu, dilegalkan di dalam gereja? Apakah kalau yang demikian itu oknum? Bahkan ada juga pastor yang sampai melakukan nikah sesama jenis. Ini pastor, orang yang paling mengerti tentang agamanya dia. Bagaimana kalau yang seperti itu? Sahabat Iwan Vila, mari kita berdoa, supaya keluarga kita, family kita, dan tetangga kita, dihindarkan dari fitnah anak akhir zaman, seperti LGBT ini. Ini sangat ngeri. Jika Allah marah ya, bisa satu kampung dihabisin, walaupun si pembuat dosanya, hanya segelintir orang. Maha benar Allah, di dalam firmannya yang mengatakan, dan sesungguhnya kami jadikan, untuk isin raka jahannam, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya, untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya, untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu, sebagai binatang ternak. Bahkan mereka, lebih sesat lagi, dari mereka itulah, orang-orang yang lalai. Itulah sebabnya, kenapa orang ini, yang jika sudah Kristen, apalagi sampai berbuat hal, yang seperti LGBT ini, itu justru dihardik oleh Allah, dengan hardikan yang paling kasar, bahwa mereka itu, jauh lebih rendah, daripada hewan ternak. Kenapa demikian? Kita tengok saja, hewan ternak seperti babi, misalkan. Babi saja, yang tidak memiliki otak, ya, babi saja, binatang yang paling bodoh, sebabi-babinya babi, tidak ada babi, yang berhubungan sesama jenisnya. Kenapa justru manusia, yang diberikan akal fikiran, justru menyukai sesama jenis. Saya jadi teringat lagunya, Ebit G.A.D. tentang bencana alam ini. Barangkali di sana, ada jawabnya, mengapa di tanahku, terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan, melihat tingkah kita, yang selalu salah dan bangga, dengan dosa-dosa, atau alam mulai henggan, bersahabat dengan kita, coba kita bertanya, pada rumput yang bergoyang. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.